Halo pecinta tanaman khususnya tanaman stroberi Gimana kabarnya hari ini kalian disana sehat selalu ya Mangsogir doakan semoga sehat selalu Musim kemarau sudah 2 bulan berlalu Nah tetapi kita sering menanyakan ketika lagi datang musim kemarau Kapan waktunya datang hujan Nah begitu juga ketika musim hujan kita sering menanyakan Kapan ini berhenti hujan, hujan melulu dimana-mana banjir Nah itulah manusia Kita juga yang di kampung kapan nih sekali-kali kita pergi ke kota Kita lihat mal, kita jalan-jalan, kita lihat mobil banyak di kota Termasuk juga kalau orang yang tinggal di perkotaan Biasanya juga seperti itu nih kapan nih kita Sekali-kali jalan-jalan ke gunung, ke desa, ke kampung-kampung Nah itulah manusia Nah makanya dari itu kita harus terbiasa mensyukuri Apa yang kita sedang jalani Atau apa yang ada di sekitar kita Nah kali ini lanjut ya seperti bisa saya ada di tengah-tengah bunuh stroberi Ini bunuh stroberi saya sudah lama nggak diposting Sudah lama nggak diobrolin Kenapa? Karena memang kondisi tanamannya, kondisi buahnya Ini sudah tiga bulanan ya Kita sudah pupuk, sudah rawat, sudah disiram seperti biasa Untuk hasilnya sendiri tidak maksimal Dari 850 karung, ini cuma menghasilkan 10 kilo, kadang 15 kilo Jadi kurang lebih naiknya kurang lebih segitu Artinya dulu ketika normal ini buah stroberinya Hasilnya dikurang lebih 30 kilo Sekarang saya jarang posting karena memang hasilnya menurun Atau ya jadi kebunya sedang tidak baik-baik saja Hasilnya sedang menurun Makanya saya tidak posting Itu kenapa bisa seperti itu Alasan yang sangat ini Maksudnya Alasannya kenapa kok hasilnya menurun Sudah dirawat, sudah disiram, sudah diurus Salah satunya adalah teman-teman Karena memang usianya sudah lewat dari 3 tahun Biasanya tanaman yang sudah lewat 3 tahun Kalaupun sudah dirawat, sudah diurus Nanti hasilnya minim Memang sih ada sih untuk beli pupuknya lagi ketika hasilnya panen Kita jual Tetapi Lebihnya itu sedikit Makanya sebentar lagi tanaman saya akan saya ganti Dengan tanaman stroberi yang baru lagi Nah untuk tanaman saya yang biasa saya posting Tapi hasilnya menurun seperti ini teman-teman Ini subur Seperti biasa Ini Saya perdekat lagi Cuman untuk bunga dan buahnya ini Minim sekali teman-teman Kita bisa perdekat lagi ini Nah seperti ini Subur hijau Batang daunnya juga panjang teman-teman Ini Satu jengkal ini ya Satu jengkal Normal Untuk daunnya juga normal ini Ini saya ambil contoh Seperti ini Subur Cuman kalau Hasilnya kita lihat sendiri Barang-barang tuh Pucuk Apa Pucuk daun mudanya Juga normal ini teman-teman Terus juga Kesuburannya juga bagus Cuman ini Kita lihat sendiri Untuk Calon buahnya ini Sedikit Ini dari satu manggar Cuman ada Tiga calon buah Atau tiga bunga Kita perdekat nih Dari satu ini ya Satu Rumpun Kita bisa lihat sendiri Untuk buahnya aja Ini yang bisa dipetik Bisa dipanen Cuman dari satu Rumpun ini Kita bisa lihat sendiri Cuman satu teman-teman Cuman satu Biasanya kan sampai Lima Sampai sepuluh buah Kalau lagi normal ya Nah untuk kali ini Memang Buahnya sendiri Bisa lihat sendiri Ini Sedikit sekali Minim sekali Nah Terus juga Baik teman-teman Yang hari Yang sekarang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Yang like Juga ditunggu Untuk yang Nanti kurang buah Silahkan masuk di kolom komentar Atau saya cantumkan Nomor Telepon saya Di deskripsi Nah ini contoh Tanamannya seperti ini Nah untuk tanaman Yang lainnya juga Karena ini sudah Tidak begitu diurus Jadinya seperti ini Teman-teman Nah Ini sudah tidak diurus lagi Karena nanti bentar lagi Mau di Ganti sama tanaman Strawberry yang baru Untuk bibit Untuk Cara gantinya Biasanya Ambil saja Tanaman yang lama Diambil saja Tanaman yang lama Nanti Dibersihkan dulu Polybagnya Nanti Kalian mau langsung Tanam lagi Tanaman strawberry Bisa Mau Disilang dulu Dengan sayuran Misalkan Seledri Daun bawang Juga bisa Tetapi nanti Kali ini Saya mau Ganti langsung Dengan tanaman Strawberry Nah Seperti ini Teman-teman Nah ini Tidak diurus lagi Banyak Daun minyak Juga nih Nah ini dia Teman-teman Tuh Jadi Sudah tidak Terlihat Buahnya Ya Sudah tidak Nampak Buahnya Ini dari Satu manggar Cuma mengeluarkan Bukan satu manggar Sorry Satu rumpun Dia cuma mengeluarkan Satu buah Itu pun Buahnya kecil Nah ini Sudah mulai Dibongkar Yang depan Ini Di Karungnya Dibongkar dulu Nanti Kalau karungnya Masih bisa dipakai Saya pakai lagi Kalau Enggak Paling diganti Sama karung yang baru Kenapa Dibongkar Karena ada ini Teman-teman Ada rumput Alang-alang Rumput apa ini Namanya Kalau di tempat Kalian Rumput yang Akarnya memang Susah dibasmi Jadi walaupun Dibersihin Dia akan Tumbuh lagi Tumbuh lagi Nah Seperti ini Jadi Nanti dibongkar Dulu Yang ini Tapi Kalau yang Masih bisa Bagus Tidak ada Gangguan Seperti ini Rumput yang Susah Dicabut Ini Tumbuh lagi Tumbuh lagi Nanti Paling Langsung Saja Dicabut Tanaman Sorberinya Dicabut Saja Dibersihkan Dicabut Dibersihkan Nanti Setelah bersih Langsung Saja Diganti Sama Tanaman Sorberi Yang Baru Baik Baik Teman-teman Segitu aja Dulu Nanti Kalau ada Yang kurang Jelas Kurang Ini ya Puas Dengan Postingan Saya Kali ini Jadi Kapan Waktunya Tanaman Sorberi Itu Diganti Jadi Di Tiga Tahun Ini Secara Produksi Sudah Berkurang Terus Dirawat Sudah Dipupuk Sudah Tapi Hasilnya Masih Kurang Maksimal Artinya Plus Plus Dengan Operasional Dengan Pupuk Dengan Tenaga Jadi Waktunya Saya Ganti Dengan Tanaman Sorberi Yang Baru Baik Teman-teman Segitu Aja Dulu Mudah-mudahan Video Kali Ini Ada Manfaat making Ters selamat menikmati